Intro Hai Sobat, di episode berbagi cerita kali ini kita akan ketemu desainer ikonik asal kota Semarang, Mbak Ayu. Mbak Ayu ini sering mengangkat kain lokal dalam setiap desainnya. Seperti apa ceritanya? Kita simak aja berbagi cerita episode kali ini. Intro Saya terjun di dunia fashion itu, waktu saya bekerja menjadi sekretaris Ana Avanti, disitu saya memulai terjun ke dunia fashion. Intro Dan setelah itu saya bekerja di Mbak Cintra, Bu Ajeng, disitu sebagai PR. Nah, di Mbak Cintra itu juga menjual kain-kain, kain-kain batik. Ikut pelatihan, ikut kursus, diikutkan dengan Bu Ajeng. Dan Bu Ajeng itu melihat respons saya, melihat kemampuan saya. Akhirnya membuka butik juga di sana. Intro Nah, setelah itu saya mendapat tantangan dari Yayasan Indonesia untuk membuatkan 10 baju untuk finalis putri Indonesia yang di Jawa Tengah. Intro Di titik awalnya, saya menerima tantangan itu, saya membuatkan batik 10, 10 batik untuk putri Indonesia itu. Itu tantangan saya membuat batik itu. Intro Kesen bagus ya, ternyata batik dibuat seperti itu, dibuat suatu gaun itu bagus. Yang tadinya batik itu orang bilang, ala kayak ibu-ibu, ala kayak baju rumahan. Tapi ternyata dibuat elegan. Itu yang membuat banyak orang-orang minta didesankan, minta dibuatkan baju. Itu yang membuat saya semakin excited, semakin antusias untuk membuat baju. Hal yang menarik itu tantangan. Tantangan saya membuat 10 baju dalam kurun waktu hanya 2 minggu. Dan itu tantangan buat saya. Dan itu bisa ga ya, 10 baju itu saya buat untuk dalam arti yang desain harus beda dan itu harus batik. Akhirnya saya membuat 10 baju dalam waktu 2 minggu. Ya pasti kerja keras dan kain-kain itu pun saya punya dari pemberian orang, pemberian orang. Dan itu titik nol awal saya mulai dari kain-kain yang saya punya apa gitu. Otomatis pemikiran saya, saya kalau bikin pastikan budgetnya gimana. Sedangkan ini hanya sponsor. Tapi ini tantangan buat saya, saya membuat baju dengan kain-kain yang saya punya. Dan kerja keras ya. Tidur juga enggak. Masih memikirkan ini untuk budaya Indonesia. Ukuran saya juga enggak tahu kira-kiranya kalau model itu seberapa gitu. Jadi ukuran juga enggak tahu orangnya seperti apa kita enggak tahu. Karena dari beberapa kontestan itu nanti yang diambil 30, 20, dan 10 kan enggak tahu seberapa. Akhirnya saya pukul rata itu ukuran model ya standar. Berpikir terus modalnya seperti apa, nanti gimana, nanti gimana. Masih bergula dengan kepikiran iya, enggak iya, iya, enggak iya. Sedangkan waktu hanya dua minggu. Iya apa tidak saya dikasih waktu itu tiga hari untuk iya dan tidaknya. Akhirnya saya beranikan diri. Pokoknya nikah dulu aja dah. Nikah dulu tapi terus kerja keras. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menunggu kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Serta Ekonomi bergabungan bersama kami! Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus tradisi kelemahan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif, dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin join program dengan perkuluan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro memiliki tiga program studi. Program Stratas Satu Teknik Elektro. Program Stratas Satu Teknik Industri. Dan Program Stratas Satu Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Dekno Kreativ. Memasuk Udinus! Fasilkom Udinus! Fasilkom Udinus! Fasilkom Udinus! Bilo敢 dan berkualitas penuh kreativitas. Fasilom Udinus! Profilom Udinus! Fasilkom Udinus! Amin! Pemilus! Tidak! Pemilus! Bagaimana? Pemilus! Gata! Saya ada fashion show di Siratu waktu itu ulang tahunnya Expose Management dan itu juga pakai batik, nah itu juga saya menyuguhkan batik, ternyata batik itu wow dipakai terus Semarang Kreatif Expo 2018 itu juga menampilkan batik-batik di Taman Kasmaran Semarang Terus fashion show di Taman Mini Indonesia Waktu itu kera ambasador dari 74 negara tetangga Saya akan fashion show Roso Jepara Dan yang paling membuat saya terkesan itu fashion show di Kota Lama Nah itu Bu Wali Kota menarik wisatawan dengan fashion show di Kota Lama Baju-baju dengan nuansa semua bergambarkan Kota Lama Lawang Sewu, Terus Heja Belenduk dan Gedung Marba Terima kasih telah menonton! Terus yang terakhir fashion show kebaya merah putih Ini juga saya mengangkat truso juga, truso batik dan kebaya merah putih bersamaan dengan hari kemerdekaan Indonesia Di Ocean View Jepara Jadi batik fashion show di atas dermaga laut Jepara Dan ini juga menyuguhkan begitu luasnya, begitu cantiknya Kota Jepara Dengan gambar ikon Jepara juga Terima kasih telah menonton! Sirikas saya, saya senang sekali dengan batik Batik saya mix dengan dile, terus batik sublime Jadi kain dengan Kota Lama, gambar Kota Lama, gambar Semarang dan Jepara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi rumah BUMN Gunung Kitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat Salah satu dari empat prioritas programnya adalah ekspor Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Singgol Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran di 20 Kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di 20 Kami berharap rumah BUMN Gunung Kitul, pinaan PT PLN Persero Dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya Rumah BUMN Gunung Kitul dari Yogyakarta untuk dunia Eh guys tau gak pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat Nah meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal dan profesional Nah di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi Antara lain di bidang housekeeping Front office Food and beverage product and service Hingga menguasai kealian di bidang teknologi informasi Wow Nah yang serunya nih mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester Untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri Selain itu mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing Kayak misalnya nih bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga dokter Yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional Yang kerennya lagi nih dinusian Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri Sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional Langsung aja daftar di pnb.dinus.si.id Terima kasih telah menonton! 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 Harapan saya untuk di dunia fashion, kita lebih meningkatkan kreativitas dan kita meningkatkan nilai budaya Indonesia. Banyak sekali kekayaan Indonesia, kain-kain dari beberapa di Indonesia. Harapan saya bisa meningkatkan sumber daya UKM-UKM yang membuat kain-kain tradisional itu. Mencapainya lebih, pengennya bisa merambah ke internasional. Walaupun sekarang mungkin internasional, ya order memang ada yang ekspor juga. Lebih yang rutin dan meningkat supaya saya juga bisa memperdayakan sumber daya manusia. Sesuatu tidak ada yang instan. Semua kita harus berusaha bekerja keras dan kita harus punya master plan. Dan master plan itu kita harus mencapai tujuannya itu harus konsisten. Selamat menikmati. 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 ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat salah satu dari empat prioritas programnya adalah ekspor kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar Singgol Putih untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran B20 kemudian kami diajak untuk kemarin kami berharap rumah BUMN Gunung Gidul pinaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya rumah BUMN Gunung Gidul dari Yogyakarta untuk dunia Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia di Fakultas Teknik Udinus tradisi kehilangan mengakar kuat melahirkan sarjana yang kreatif inovatif dan terdepan dengan reputasi global Fakultas Teknik Udinus menjalin join program dengan perkuluan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro memiliki tiga program studi program strata satu teknik elektro program strata satu teknik industri dan program strata satu teknik biomedis Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa selamat menikmati selamat menikmati hai sobat di episode berbagi cerita kali ini kita akan ketemu seorang pengusaha wanita sukses yang sangat mencintai budaya lokal kota ukir gimana cerita suksesnya? kita simak aja berbagi cerita kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya Farah Elvira Jun saya pemilik hotel Ocean View Residence Jepara saya tinggal di kota Jepara sejak tahun 1998 pertama kali saya mengindah kota Jepara yaitu saya karena interes tertarik dengan bisnis di bisnis furniture di kota Jepara nah setelah saya tinggal disini berapa lama dan saya melihat kota Jepara ini penuh potensi dengan para wisatanya dan itulah yang membuat saya tertarik untuk membuat hotel ini dan kami mulai buat hotel ini sejak tahun 2010 dimana hotel ini mulai berdiri saya lahir di kota Bogor ayah saya berasal dari Halmahera Maluku Utara ibu saya dari Sumatera Melayu, Delhi Sumatera Utara dan saya kecilnya dulu tinggal di Papua Irian Jaya dan saya besar disana dan setelah itu karena pekerjaan dari ayah saya saya pindah-pindah dari pulau ke pulau dan akhirnya sekarang waktu itu saya dari di Sulawesi pernah tinggal di Sulawesi Tenggara juga Sulawesi Selatan dan akhirnya saya sekolah kuliah di kota Malang sampai selesai setelah selesai kuliah kerja di kota Jakarta dan akhirnya saya kembali waktu itu saya interes untuk berbisnis di Jepara sejak tahun 1998 1998 saya senang dengan laut dengan pantai dan maka dari itulah saya kemudian membeli bidang lahan di kota Jepara dan akhirnya saya membuat hotel ini sejak tahun 2009-2010 sampai sekarang dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan rancar sampai sekarang pada awalnya saya interes berbisnis di furniture kita mulainya dari saya mulainya dari furniture dulu tapi setelah itu kebetulan saya membeli sebidang tanah ini dan saya pikir saya juga suka tinggal di pinggir laut akhirnya timbul idea untuk membuat sebuah hotel di kota Jepara ini dan memang kita mempunyai hotel di sini tetapi nuansanya itu homey ya seperti rumah gitu kekeluargaan di sini memang itu yang saya buat karena saya berpikir karena memang hotel kita ini gak besar tapi lumayan bagus dan okupansinya juga bagus di sini di sini itu saya suka dengan masyarakatnya di sini kebetulan sekarang saya pun sudah menjadi penduduk tetap di kota Jepara ini sudah mempunyai KTP Jepara sejak lama sudah dari awal dan saya sudah cinta Jepara makanya saya sampai sekarang saya memang juga aktif di beberapa organisasi sosial untuk kota Jepara ini dimana saya ingin membangun lebih maju lagi lebih banyak lagi untuk saya membantu untuk mensupport supaya kota Jepara ini para wisatanya lebih maju lagi ke depannya saya ikut beberapa organisasi saya ikut beberapa organisasi PHRI saya juga pengurus di situ saya juga ikut di KADIN saya juga pengurus di situ jadi ada dan beberapa organisasi lainnya seperti JWE Jepara Women Entrepreneur jadi sampai sekarang memang pribadi saya suka dengan kegiatan sosial jadi kebetulan anggotanya Jepara Women Entrepreneur itu semua kami itu pengusaha jadi semua anggotanya itu perempuan dan pengusaha-pengusaha perempuan yang ada di kota Jepara ini nah kebetulan Jepara Women Entrepreneur itu mulai dibentuk pada tanggal 21 April sesuai dengan hari kelahiran di Bukartini ya kegiatan kita itu ya kita buat kegiatan sosial yang mana mungkin pada 17 Agustusan pada hari Kartini pokoknya semua yang ada hubungannya dengan kegiatan sosial PHR itu persatuan hotel yang ada di kota Jepara ini nah itu saya ikut kebetulan kita kegiatan setiap bulan kita ada meeting pertemuan yang mana di dalam pertemuan itu kita membahas masalah-masalah apa aja yang ada selama ini yang dihadapin atau kendala-kendala yang dihadapin oleh perhotelan dan restoran yang ada di kota Jepara ini dan kita mencari solusinya jadi kita juga ikut andil untuk aktivitas untuk misalnya kadin ikut support untuk kegiatan triathlon atau renang yang terakhir ada renang dari Pulau Panjang ke Pantai Bandengan dan triathlon itu setiap tahun sering diadakan selain itu juga kita bantu untuk misalnya ada kegiatan dari pemerintah daerah sini yang support demi majunya para wisata sini selamat menikmati jadi rumah BUMN Gunung Kitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat salah satu dari empat prioritas pendengarnya adalah ekspor kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol untuk PLN kami menyampaikan dan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran di 20 kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di 20 kami berharap rumah BUMN Gunung Kitul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Soeksakarta dan sekitarnya rumah BUMN Gunung Kitul dari Soeksakarta untuk dunia Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Tianuswantoro Semarang menjadikan lulusan yang profesional sarana dan prasarana yang lengkap skill plus program serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia let's join us Udinusei, kite kudasai program studi sarjana terapan manajemen perhotelan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan perhotelan khususnya dalam bidang perencanaan, produksi, pengawasan, dan pengelolaan perhotelan serta jasa industri lainnya dalam bidang perhotelan Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini menuntut industri perhotelan untuk berdaya saing tinggi dengan menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional Manajemen perhotelan Udinus mempersiapkan kompetensi seperti housekeeping, front office, hingga food and beverage Prodi ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan mahasiswa yang ingin mempelajari praktik dan teori perhotelan hingga level manajerial Kami mahasiswa sarjana terapan manajemen perhotelan dibekali dengan kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin Diampu oleh dosen yang memiliki kualitas S2 hingga S3 membuat kami menjadi mahasiswa bersertifikasi yang profesional sehingga kami memiliki kepercayaan diri untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional Sarjana terapan manajemen perhotelan A place to nurture professionalism Hai Bella Hai Kamu masih bingung Bel? Memilih program studi? Iya nih, ada gak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi yang udah diakses Terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai Gini aja Bel, gimana kalau kamu daftar di Udinus aja Udinus itu kampusnya keren loh Apalagi vaku pas kesehatannya Kamu ya Bel, gak bakalan kecewa deh Sini deh Bel Selain itu, di Udinus itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional Terus pelayanannya di sana juga ramah banget Enak deh pokoknya Yang lebih menariknya lagi nih Kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri Baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun Ayo, bergabung, raih masa depan bersama kami Di program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dianus Pantorong Be a better future Terima kasih telah menonton! Ikut kegiatan sosial Organisasi Pejuang Sedekah Yang mana kegiatannya setiap minggu itu Mereka mencari target untuk masyarakat Jepara Memang yang memerlukan bantuan Seperti mungkin ada yang bedah rumah Untuk kesehatan, di Fabel itu kita bantu Kita bantu berupa sembakau atau bantu berupa uang Dari masing-masing anggota Jadi mungkin dari anggota yang terlibat di situ Dengan seikhlasnya saja Jadi ada yang mengatur Jadi tidak berupa dana besar Tapi seadanya kita bantu Kemana setiap minggu itu ada Jepara ini terkenal dengan Troso Yaitu tenunnya ya Tenun Troso Dan juga ada monel Monel itu seperti yang saya pakai ini Bagus modelnya Dan juga ada batik Batik Jepara Tradisional ada Jadi yang memang asli batik tulis Jepara Troso itu tenun Jadi tenun itu dia mempunyai ciri khas sendiri Yang mana ada juga beberapa pengrajin tenun Jadi mereka kombinasi antara batik dan tenun Jadi satu Terima kasih telah menonton Tenun Troso itu motifnya ya Motifnya itu bagus dan unik Unik jadi Tidak sama dengan tenun-tenun Yang dari seperti lombok atau lainnya Jadi ciri khasnya Jadi walaupun ada satu Misalnya satu kain tenun Bukan tenun saja Jadi dikombinasi dengan batik Jadi satu Monel itu besi putih ya Dan tidak luntur Jadi dia juga Modelnya tidak ketinggalan Bagus Dia mengikuti up to date lah istilahnya Mengikuti model Dan saya juga suka Saya ada punya beberapa model dari Monel itu Saya suka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada jurusan kampus yang memiliki lokasi yang sudah diakses Terus ruang kelas yang nyaman Serta fasilitas yang memadai Gini aja Bel Gimana kalau kamu daftar di Udinus aja Udinus itu kampusnya keren loh Apalagi vaku pas kesehatannya Kamu ya Bel Gak bakalan kecewa deh Sini deh Bel Selain itu Di Udinus itu dididik oleh Dosen-dosen lulusan S2 Dan dokter yang profesional Terus pelayanannya disana juga ramah banget Enak deh pokoknya Yang lebih menariknya lagi nih Kita diberikan wadah Untuk mengembangkan bakat dan minat kita Selain itu Kita juga diberikan kesempatan Untuk studi di perguruan tinggi negeri Baik di dalam negeri Bahkan bisa di luar negeri sekalipun Ayo bergabung Raih masa depan Bersama kami Di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dianus Pantorong Be better future Udinus Pantorong Pengen langsung kerja Bawa kuliah Dengan dinus-dinus apa kayak Sing kampusnya biru Nggak nih Mbak Yumu kuliah Haru koncon-konconnya kayak lo Eits itu Udinus Universitas Dianus Pantorong Salah satu pelopor kampus teknologi Dan komputer di Indonesia Nah contohan Mbak Yumu Mbak Yumu lulus kuliah Langsung kerja Konconnya lulus kuliah Buka usaha Kan bisa membuka lapangan pekerjaan Universitas Dianus Pantorong Perguruan tinggi Terakreditasi unggul Dengan lima fakultas unggulan Program Pasca Sarjana Dan program Doktor Kampus Seadem Apek bayomol Mahasiswanya ya Akesin berprestasi Nasional Sampai internasional Udinus berada di pusat kota Semarang Dengan akses mudah Lengkap dengan fasilitas laboratorium Sport center Poliklinik Suasana kampus yang edukatif Dan kolaboratif Jolali Yuk daftar Udinus Polke Universitas Dianus Mantoro Jempol Dan Oke Jadi rumah BUMN Gunung Kitul ini Dibangun untuk mendampingi UMKM Agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat Salah satu dari empat prioritas Pembeliannya adalah ekspor Kemudian Kami ada bertawaran dari PLN Untuk ikuti pameran di Pasar Singgol Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama Terima kasih atas kesempatannya selama ini Jadi selama dua tahun ini Kami diajar untuk ikut pameran B20 Kemudian kami diajar untuk kemarin pameran B20 Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kitul Binaan PT PLN Persero Dapat menjadi wadah bagi UMKM Di Yogyakarta dan sekitarnya Rumah BUMN Gunung Kitul Dari Yogyakarta Untuk dunia Terima kasih telah menonton! 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 empat prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk ikuti pameran di pasar Singgol. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah PLN Gunung Gidul, pinaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah PLN Gunung Gidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianus Wantoram. Terima kasih telah menonton! 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 Kita ingin melihat satu tempat yang baru untuk menambah pengalaman yang baru. Jadi misalnya traveling lokal ataupun internasional. Saya punya anak empat, dan cucu saya empat. Cucu saya empat, yang dari anak lelaki saya yang nomor satu punya anak dua perempuan, dan yang dari anak perempuan saya punya anak dua. Jadi harapan saya hanya untuk fokus di samping bisnis, supaya lebih maju lagi, juga saya punya cita-cita untuk anak-anak saya lebih sukses lagi ke depannya. Itu aja, simple aja sih. Tapi saya kepingin lebih untuk di bisnis perhotelan ini lebih maju lagi untuk kota Jepara. Saya pakai ilmu padi ya, jadi semakin kita sukses semakin kita merunduk. Karena saya suka care dengan kehidupan sosial yang mana ingin membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!